Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke juragan di video ini tanpa basa-basi gua akan kasih tahu gimana kita iklan tiktok tipe spark ads nah tipenya itu kayak iklan ini jadi ketika ada orang klik profile ini enggak langsung lari ke landing page mereka tapi larinya ke akun tiktok kita di video ini gua akan kasih cara yang paling mudah Oke jadi ini adalah halaman iklan kita buat kalian yang belum nonton part 1-4 kalian tonton dulu linknya ada di deskripsi karena di situ gua jelasin gimana mulai dari bikin landing page sampai bisa iklan tiktok dan sekarang ini adalah iklannya tipenya beda yang pertama di sini di advertising objektif kalian tinggal pilih mau iklannya jenis apa awareness consideration atau konversi itu bebas setelah kalian Oke kita misalnya sudah gua mau iklan jenis traffic gua continue saja selanjutnya yang di halaman ini tinggal kalian atur udah gua jelasin di part kemarin part keempat tinggal kalian edit aja lokasinya semuanya terus tambahin behavior interest and behavior pemirsa yang akan kalian 7 selanjutnya untuk daily budget ya di sini kalian masukin aja 200.000 enggak perlu khawatir kalian enggak harus iklan sehari 200.000 kalian cukup top-up aja sehari 100.000 maka iklan kalian sudah bisa jalan Oke kita next aja nah disini ada iklan yang yang gua maksud yaitu deliver spark ads tinggal kalian aktifin selanjutnya kita akan ngelingin akun tiktok kita bisa lewat sini bisa pakai lewat profile kalian klik dulu profile terus klik user setting nanti di bagian user setting disininya tinggal kalian link to tiktok akun kalian nah kalau gua biasanya dari sini aja sama aja kita link akun kita buka dulu akun tiktok kita kita akan menggunakan QR code tinggal diklik di sini udah ada penjelasannya buat kita harus ke halaman profile klik aja tanda plus lalu bagian ini QR code kita scan setelah itu akan kita kita harus konfirmasi dulu oke konfirmasi login sudah selesai tinggal authorize oke di sini akun tiktok kita sudah terhubung dengan tiktok ads manager kita selanjutnya tinggal kita pilih konten mana yang mau kita iklanin di sini kita harus authorize post dulu misalnya gue mau iklanin yang ini di bagian ininya di bagian titik klik tiga kalian klik saja terus kalian geser kalian klik yang pengaturan iklan oke di sini ada tulisan pengaturan iklan otorisasi iklan kalian checklist aktifkan terus kalian buat kode kita harus bikin kode dulu nanti di sini kita harus authorize ya posnya kita masukin kodenya kita bikin tujuh hari aja kita kelola selanjutnya kodenya tinggal kalian salin saja salin kode terus kalian kirim ke WA terus bisa kalian paste di sini kodenya oke setelah itu kalian search saja maka di sini akan muncul postingan yang gua salin kodenya nah ini adalah postingan yang udah gua otorisasi buat gua iklanin lewat tiktok tipenya adalah spark ads tinggal confirm aja oke postingannya sudah ke confirm selanjutnya tinggal kita pilih aja tiktok post di sini kita pilih apa postingan kita yang udah di otorisasi selanjutnya tinggal kita confirm oke selanjutnya postingan yang udah kita otorisasi akan langsung muncul di sini di sini teksnya sudah mengikuti postingan kita jadi nggak bisa dirubah selanjutnya linknya bisa kalian masukkan landing page atau jualan tiktok shop kalian ini gua jualan tiktok shop gua gua masukin tinggal dicek sama mereka selanjutnya nanti jika orang klik profile akan larinya ke profile kita oke di sini udah kelar lalu tinggal kalian klik submit aja dan di next video gua akan kasih tahu sedikit aja gimana caranya bisa pecah telur di tiktok shop gua juga baru pecah telur ini tanpa fake order ada dua orderan dan ini berdasarkan murni lewat konten Oke sampai jumpa di video selanjutnya